...dan dalam siang hari ini kita mulai, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan dilatihkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Atara yang ketiga, sabutar dari Kepala CPK Risa Tularu oleh Bapak Garus Rahman, SPD, MPD. Atara yang keempat, sabutar dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jopo Anjo yang nanti sekaligus berkenan membuka secara resmi pergiatan workshop pada pagi hari ini evaluasi implementasi kumat dan revisi kebukusatungan SPD dan KOSPD. Silahirrohmanirrohim. Bagi bersama, sabutar dari Kepala CPK Risa Tularu kepada yang berhormat Bapak dan berhormat SPD, MPD, disirahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Soekoranjo dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sulis. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala SMP Negeri Satu Meru. Yang saya hormati Bapak Ibu, Guru, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan SMP Negeri Satu Meru. Kuji syukur Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT. Nikmat kesempatan sehingga bisa mengikuti kegiatan dan workshop evaluasi implementasi IKM di SMP Negeri Satu Meru. Bapak Ibu yang saya hormati latar belakang kegiatan ini diadakan karena kita sudah satu tahun melaksanakan atau mengimplementasikan Kepala SMP Negeri Satu Meru. Dan ini akan memasuki tahun kedua yang kemarin kelas tujuh sudah kelas delapan dan kelas tujuh kita yang akan datang akan menggunakan kurikulum merdeka. Oleh karena itu Bapak Ibu maka diperlukan adanya sebuah evaluasi ya untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian kemudian bagaimana implementasinya di lapangan kemudian disitu nanti akan ditemukan gapnya perbedaannya kemudian baru nanti ditemukan kendala-kendalanya dan carikan solusinya sehingga nanti tahun yang akan datang pelaksanaannya bisa lebih baik dari tahun kemarin. yang numerasi tahun lalu kita 40 sedangkan tahun ini naik ya menjadi 57,78 kenaikannya paling banyak ini 44,45 persen peringkatnya secara nasional juga diberingkat atas secara kabupaten diberingkat 77 jadi naiknya 12,88 persen secara nasional pelipat atas kabupaten juga menang tahun lalu kita bulu pemberitahnya belum ada jadi ini datanya dari 2001 ya terus hasilnya bulan 2002 tahun ini kita ada satu yang masuk penilaian baru satu nanti mungkin 2024 kita baru masuk penilaian ada dua jadi capaian tahun lalu 59,2 capaian tahun ini 63,86 mengalami peningkatan 7,87 persen tetapi predikatnya masih kategori sedang ini masih nilainya kuning kualitas pembelajaran secara nasional kita di peringkat penengah tapi di kabupaten malah kita masuk peringkat atas terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang yang kami hormati Bapak kepala SMP Negeri Satu Wuruh Bapak Darus Rosman SBD yang kami hormati Bapak Pak Pak Yuli yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang luar biasa yang hebat-hebat dari SMP Negeri Satu Wuruh ini saya juga progi juga karena banyak yang ibu-ibu dan ini sudah diplot berdasarkan 8 standar ini kami menghadapi orang-orang yang masih kompeten di bidangnya masing-masing Bapak Ibu menghormati sebelum saya menyampaikan beberapa malakata tidak lupa mari kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah gadirat Allah Tuhan yang ma'azza karena karunia nikmatnya pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan di Aula SMP Negeri Satu Wuruh ini yang sejuk ini walaupun ada retak-retak jadi mohon maaf nanti bersani sartras nanti yang menggali ini dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti workshop evaluasi implementasi guru-guru merdeka dan revisi buku 1 KDSB dan KUSB dan sebelumnya kami menutupkan permohonan maaf karena seharusnya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini adalah Bapak teman-teman Bapak Ayana KORI SNSI karena pada tapi pada kesempatan pagi hari ini beliau ada kegiatan yang bersamaan yaitu semua pejabat S8 3 di Binas Pendidikan dan Komendian Sukarjo harus ke SMP Negeri 24 karena disana ada seremonial atau simbolis penyaraan Kamelan Bandulan dari Bupati Sukarjo Kesatuan Pendidikan yang konsepnya itu walaupun itu diserahkan ke Kesatuan Pendidikan tapi konsep beliau itu adalah mengangkat LKN dimana Kamelan itu harus produknya Mojolaban yang dibeli jadi produknya Mojolaban dibeli dibeli dengan uang pendah merupakan daerah kemudian diserahkan ke masyarakat dalam hal ini masyarakat itu adalah Satuan Pendidikan jadi konsep beliau itu walaupun tempatnya di sekolah tapi harapannya semua masyarakat di sekitar itu boleh memanfaatkan bantuan dari Komendian tersebut dan harapan kami mudah-mudahan ini Pak Darus kemarin kami sudah mengambil beliau juga sudah menajukan permohonan untuk bantuan gambelan tersebut karena kelihatannya ini nanti tidak tahu ada dari di sekitarnya nanti di bidang kebudayaan tadi saya sudah tanya video beliau juga menajukan proposal nah nanti tiba di follow up saja di follow up jadi kalau proposal itu kalau lewat persyaratan kita di follow up itu budgetnya tidak ini tak bisa lupa ini rakon saya tak saya tak kenal beliau itu sudah lumayan lama jadi kalau bisa nanti ketika main-main ke dinas di follow up kalau bisa nanti ketemu dengan klip insikternya langsung yaitu Bidang Kudayaan Pak Sekirah Harjo coba bingungnya ceritakan potensinya bagaimana SMP1 baru pas menit tanya perumunan kami sudah masuk list atau belum jadi potensinya sana itu ada apa ruangannya ada masyarakat juga dihukum kalau diceritakan seperti itu biasanya mereka beliau-beliau ini terginatu SMP1 baru ruangnya potensinya potensi itu pelatihnya ada terus nanti penggunanya sudah ada sungguh-sungguh nanti masyarakatnya juga besok jadi sekalian plus promosi gitu itu itu berupa hal yang di awal yang kami sampaikan dan tidak lupa kami menyampaikan apresiasi berada perlaksanannya kegiatan ini karena jarak-jarak di sekolah lain melakukan kegiatan seperti ini jadi di waktu jeda last meeting juga sudah selesai dengaru ngoko ya beserah penggambian akhirnya dimanfaatkan untuk pengembangan diri kegiatan SMP dan seizin Bapak Ibu Guru semua Bapak 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 Sekolah dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kegiatan workshop evaluasi implementasi kurkulu berdekat SMP Negeri Sadobaru secara resmi pembinaan dan dibuka saya itu teknis komputer nama saya tadi sudah disampaikan Mas Sulis Tio Budiwijaya S.Kom karena di dinas itu sulisnya dampak jangan kelitung ya Sulis Tio Budiwijaya itu saya di bidang SMP ada lagi Sulis Hariana itu di bidang keuangan ada Sulis kita abadi itu di aset kemudian yang baru pensiun Mas Sulis Tio jadi kalau ke dinas mencari Mas Sulis itu kan Sulis Tio Budiwijaya urusannya apa pasti dicanya seperti itu mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar nama saya Mas Sulis terus langsung mas tari kamu kamu jatakan selamat dulu ya karena SMP Negeri Sadobaru juara satu renang kaya Sada SMP tahun 2023 ini saya hangat kemarin baru kemarin baru kemarin saya tanggu fotonya juga di grup KS tadi malam buka-buka terus yang kedua katanya ada juara dua berku assemble musik betul ya luar biasa Apple S2N tingkat Kabupaten Sukohar suara suara tiga guru berprestasi oh ini belum masuk nah ini sayangnya baru satu slide untuk prestasi nah tahun depan mudah-mudahan ketika saya diundang ke sini sudah beberapa slide untuk prestasinya sanggup insya Allah mudah-mudahan kemudian saya akan matur kata ini juga gak enak kalau nanti ada narusumber yang lebih kompeten di bidangnya yaitu Budi Hamid Aloka itu dari kepala SMP sembilan Surakarta itu kan dia kepala sekolah penggerak angkatan pertama ya setidaknya beliau mungkin sudah menemukan formula dari formula yang mendekati ideal kalau ideal betul kemungkinan belum bapak karena kementerian sendiri sampai sekarang belum merilis sindikarpi keurutu mendekat kementerian itu seperti apa itu kelihatannya yang kementerian belum merilis ya kandangan kesiswa maksimal 29 Juli 2023 tapi gak usah tergesa-gesa yang penting nanti ditulis dengan penuh kehadiran saya adanya salah put ya rapopo manusiawi tapi nyumtulung mojo akeng-akeng karena sadarannya duduknya sangat sedikit minitau itu di tolerir karena kan namanya tulis tangan itu kan tetap nanti ada salah-salah tulis itu masa nah itu nanti kemarin disepakati penyerahan ke siswa serta tanggal 29 Juli 2023 walaupun kemarin untuk permasalahan kelulusan ini ada beberapa masalah yaitu untuk lulusan tahun kemarin itu kan ternyata rekap nilainya hanya 4 matel padahal dia berhenti sekolah selama satu tahun otomatis tahun ini mau mendapatkan formanya berbeda seperti itu nyumtulung nanti tetap difasilitasi jadi lulusan tahun kemarin yang akan mendapatkan tahun ini nyumtulung dibuatkan format rekap nilai juga syaratnya siswa diminta ke sekolah membawa rapor lengkap kemudian dibuatkan rekap nilai sesuai format yang sekarang ditanggali sekarang jadi bukan ditanggali tahun kemarin tapi tanggalnya sekarang karena format itu keluarnya sekarang karena tidak format itu kemarin ada beberapa sekolah yang seperti itu kemudian untuk terkait BPDB nah ini saya enggak berani mabur terlalu kata masalah BPDB karena saya yakin dan percaya bapak ibu guru semua sekolah yang disini itu semua keturunan pejual jadi ketika BPDB itu sudah terbiasa untuk keril semua keturunan pejual disini dari 2023 kemudian untuk daftar ulangnya lap 1 30 Juni lap 2 7-8 Juni daftar ulang ini pengumuman sekaligus daftar ulang kemudian hari pertama masuk sekolah tanggal 17 Juli 2023 dan masa pengenalan lingkungan sekolah itu berbeda dengan pada Permediput nomor 18 tahun 2016 itu tentang pengenalan lingkungan sekolah itu tanggal kalau selesai kalpik itu tiga hari terima kasih sebagai motivasi untuk OSN ini administrasinya berarti agar ketika nanti lawlas dekat provinsi dari provinsi dapat dari kawasan dapat apalagi lawlas dekat nasional nanti dari nasional juga dapat dan salah satu inovasi kami yaitu nanti ada pengusahaan lagi ketika nanti provinsi lawlas dekat nasional itu nanti juga ada pengusahaan lagi harapannya nanti salah satu di pembaharan berarti selamat menikmati